Konsep pertanian terintegrasi yang menjadi fokus strategis dalam pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Sukamara bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan berkelanjutan di wilayah ini. Ada pun konsep pertanian terintegrasi yang dimaksud adalah pertanian yang dikelola dari hulu sampai kehlir dengan semangat keibaring jam yang akan memaksimalkan sumber daya manusia, petani yang didukung oleh pemerintah Kabupaten Sukamara serta stakeholder terkait. Pejabat Bupati Sukamara Haji Kaspinur menyampaikan bahwa pertanian terintegrasi adalah pola pertanian yang saling mendukung antara satu komoditi dan komoditi yang lainnya, sehingga pendapatan petani bisa bertambah dengan memenfaatkan komoditi lainnya yang ditanam atau dikelola secara bersamaan dalam satu lahan pertanian. Kita memiliki lahan yang ada di lokasi ini, ini kurang lebih 900 hektar. Dan ini sudah terkelola kurang lebih 600 hektar yang dikelola oleh masyarakat petani, baik itu yang ada di wilayah Kabupaten Sukamara, termasuk juga ada petani yang juga dari Kotorin Barat, yang hadir bersama-sama bertani di daerah kita. Dan hasilnya itu sangat mengebirakan. Nah ke depan konsep kita yang berkenaan dengan pertanian ini, kita akan mengembangkan dengan konsep pertanian terintegrasi. Karena daerah ini memiliki potensi tidak saja hanya untuk tanaman pangan, tetapi juga bisa dikembangkan untuk sektor perternakannya, termasuk juga potensi perikanan. Oleh sebab itu, melalui konsep pertanian terintegrasi ke depannya, PJ Bupati berharap berbagai masalah petani dapat diatasi, sehingga pertanian yang ada di Kabupaten Sukamara yang berjuluk Kota Permata semakin maju dan petani lebih sejahtera. Dari Kabupaten Sukamara, Jebri Tihme SBTV mengabarkan.